Pancasila, Undang-Undang Dada 45 Dan juga kita mendukung pemerintahan yang sah Pemerintahan di bawah Presiden Jokowi Hidup Jokowi, hidup Indonesia, hidup Pancasila, hidup Pancasila, hidup Pancasila Anak-anakku yang saya cintai, saya berdiri di sini atas nama tokoh masyarakat orang tua Kami ingin menyatakan bahwa kami tahu kemana anak-anak kami harus berjalan Dan kami ingin menuntut agar berjalan pada jalan yang benar Jalan yang tidak sesat, dengarlah kami, kami yang orang tua ini Karena kami bersama kalian cukup lama Dan kami tahu anak-anak kami ini harus dikiri Dituntuk pada jalan yang benar Dan saya ingin katakan Jangan dengarkan suara lain yang sayup-sayup Yang mungkin suara itu akan membawa pada jalan kesesatan Kesesatan pada diri sendiri Kesesatan pada bangsa dan negara ini Setuju? Setuju Kita juga ingin katakan pada dunia Katakan pada Indonesia Bahwa kelanjutan bangsa dan negara Indonesia Tidak hanya terletak pada mereka di Jakarta Setuju? Setuju Bahwa kita di NTT ini Kupang juga menentukan Arah perjalanan bangsa Indonesia Bangsa ini juga ditentukan oleh anak-anak muda Kota Kupang Anak-anak muda NTT Sebagai penjara pintu gerbang selatan NKRI Setuju? Setuju Tidak bisa hanya ditentukan oleh kelompok tertentu Oleh golongan tertentu Pada suatu lokasi tertentu Tapi kita juga menentukan perjalanan NKRI Hidup NKRI Kita juga ingin katakan pada semua di Indonesia Bahwa pemerintahan yang sah saat ini Adalah pemerintahan dibawah ke pembinaan Presiden Jokowi Setuju? Dan kita ingin mengatakan kepada semua pihak Jangan coba-coba ada yang ingin merongrong Dan menghentikan pemerintahan yang sah Pemerintahan dibawah Presiden Jokowi Dan jangan ada pihak yang berani untuk menggungut keberadaan NKRI Jangan ada pihak yang ingin mengganti Pancasila Sebagai ideologi negara Setuju? Hidup Pancasila Hidup NKRI Hidup Pindaka Tunggolika Hidup Jokowi Terima kasih Baik, terima kasih kepada perektor undana Selanjutnya, orasi oleh Bapak Frans Leburaya Tokopak Pagi Selamat pagi Pagi Yang terhormat Pimpinan agama di sini hadir Lalu setia Saya berkesempatan untuk bicara untuk membangun semangat kembali Kami ini Jaman milenial Hari ini ada di tengah-tengah yang namanya demokrasi Demokrasi namanya kebebasan Tapi saya ingatkan kepada anak-anakku sekalian Apa yang dimaksudkan kebebasan? Kebebasan tidak boleh kebebasan sebebas-bebasnya Tapi tetap harus menjaga Kertuan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara Setuju? Setuju! Kebebasan menyampaikan pendapat Kebebasan menyampaikan gagasan ide Dan seterusnya dan seterusnya Tetap dengan cara budaya Indonesia Tidak boleh dengan cara budaya lain Kita tetap harus menjaga budaya Indonesia Sampai kalah pendapat dengan cara yang bermudaya Dengan cara yang saling menghargai Satu dengan